Rakyat masih mengingat apa yang saya alami dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY bersama Partai Demokrat selama 10 tahun dulu. Kalau kita melakukan pilas balik, kita harus banyak bersyukur. Pada tahun 2004, ketika partai kita baru berusia 3 tahun, kita berhasil memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama. Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, ia pun kiri-kiri. Melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat abal-abal, versi KLB ilegal. Saya bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini. Tidak semua tentu kita jelaskan kepada publik, tapi bukti-buktinya lengkap. Saya pikir kalau kita mendudukkan persoalannya seperti itu, ya ini tidak lari terus diukit-ukit soal anak saya dulu pernah mencalonkan jadi bupati, terus didukung oleh Partai Demokrat. Jadi, kalau begitu ya Pak SP juga jadi presiden, kan saya yang dukung juga. Jadi, terus menyerang orang secara pribadi ya. Saya pikir dulu, saya pernah terlibat menangani konflik internal di dua partai. Partai Golkar dan ketiga. Dan terhadap ADHRT parpol ini sungguh mengadang-adang. Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas partai politik, harusnya yang digugat itu ADHRT seluruh parpol. Termasuk PBD yang diketuai oleh Yusril sendiri. Kenapa kamu yang kemenitagretin oleh Yusril? Judicial review ADHRT partai politik ini bukan hanya jarang ya, tapi tidak pernah terdengar. Semua ahli hukum yang punya tau sehat, tau batasannya. Dari perspektif demokrasi juga, ya peristiwa KLB tersebut sangat memperhatikan. Mengapa? Karena melanggar kaidah dan peraturan sebagaimana tercantum dalam ADHRT partai. KLB telah menafikan etika dan norma dan menjunggir balikan peraturan partai. Gak anak gak bapak sama saja, LIPI, Partai Demokrat alami gejala post power sindrom. Trend positif AHY untuk nyapres, tidak seirama dengan Partai Demokrat. Pasalnya, partai berwarna biru itu sedang kisruh dan terbagi dua, kubu AHY dan kubu mudoko. Pengamat politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati menilai, pihak yang mencari perhatian dari kisruh Partai Demokrat adalah fraksi yang tengah berkuasa di internal partai. Yang melihat adanya post power sindrom yang dialami oleh Partai Demokrat. Kata Wasisto, kalau tadi dibilang untuk ajang cari perhatian, sebenarnya yang cari perhatian itu adalah fraksi yang berkuasa sekarang. Yang menjelaskan partai lain seperti Golkar, P3 dan PKB juga sempat menghadapi kisruh, namun kata dia dapat terlokalisasi di area internal partai saja. Beda dengan yang terjadi di partai yang dipimpin oleh AHY itu, Wasisto menjelaskan yang pihaknya simak di sini adalah kisruh di lingkup internal. Di partai sebelumnya itu kan lebih terlokalisir di area internal, tidak berupaya untuk mencari perhatian di luar. Jadi, sekali lagi saya mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan selama ini, ia pun kiri-kiri. Melalui kesediaannya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, abal-abal, versi KLB ilegal. Saya bisa menyampaikan ini karena banyak bukti yang kami dapatkan selama ini. Tidak semua tentu kita jelaskan kepada publik, tapi bukti-buktinya lebih besar. Wasisto melihat apa yang terjadi di Partai Demokrat saat ini merupakan gejala post-power sindrom. Secara psikologis, partai yang selama hampir 10 tahun berkuasa di pemerintahan itu bisa saja merasa gelisah ketika harus berada di luar pemerintahan. Kata Wasisto, sekarang tidak ada yang mau memberi perhatian. Kelihatannya bukan hanya sekarang ya, PD terkena post-power sindrom. Dari dulu SBY sebagai pucuk pemimpinan tertingginya sudah disebut mengalami gejala post-power sindrom. Umumnya juga orang yang mengalami post-power sindrom ini tidak sadar akan kondisinya. Namun keluarga terdekat ataupun orang lain yang dekat atau tinggal bersamanya akan melihat perubahan sikap, emosi, dan perilaku. Gejala yang muncul pun bermacam-macam dan meliputi aspek fisik hingga psikologis. Gejala yang umum terlihat antara lain rasa kecewa, bingung, kesepian, ragu-ragu, khawatir, takut, putus asa, dan merasa kosong. Gejala post-power sindrom bisa muncul jika dia tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan atau tidak dimintai pendapat. Bisa juga rasa curiga dan tersinggung muncul ketika saran atau pendapatnya tidak dijalankan. Selain itu, ia juga suka ikut campur dan mengatur secara berlebihan hal-hal di sekitarnya. Rakyat masih mengingat apa yang saya alami dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY bersama Partai Demokrat selama 10 tahun ini. Kalau kita melakukan gila sebalik, kita harus banyak berhentung. Pada tahun 2004, ketika partai kita baru berusia 3 tahun, kita berhasil memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama. Yang bahkan bukan menjadi tanggung jawab ataupun urusannya dan tidak diminta. Sudah jelaskan, cocok tidak kalau gejala di atas dialami oleh SBY dan PD. Jelas sekali bukan? Dan satu lagi, selain mengalami gejala post-power sindrom, SBY dan PD kemungkinan mengalami gejala baper sindrom. Dikit-dikit terbawa emosi, dikit-dikit galau, dikit-dikit curhat di Twitter, dikit-dikit hati tercabik-cabik. Masa baliho dirusak aja reaksi seolah kena ania ya, hingga wajahnya luka-luka. Baliho rusak saja dulu harus diurusi oleh petinggi partai dan SBY langsung. Hal tersebut juga terjadi oleh para anak dan menantunya. Mengerikan. Selain itu, post-power sindrom juga diperlihatkan secara langsung oleh SBY dan PD saat pencopotan prasasti peresmian dan pergantian nama bandara di Lombok. Apalagi diketahui prasasti peresmian bandara Lombok itu sudah ditandatangani oleh mantan presiden ke-6 SBY pada 2011 silam. Mendengar kabar itu, SBY waktu itu langsung memberi respon yang bersifat teguran. Sehingga direspon begitu, SBY disebut elit politik baper bahwa perasaan. SBY dulu memberikan pernyataan. Berikut ini. Saya yakin Pak Jopowi akan menghormati karya dan capaian para pendahulu-pendahulunya. Sejak Bung Karno hingga saya. Namun apabila pencopotan prasasti Bandara Udara Internasional Lombok yang saya tandatangani pada tanggal 20 Oktober 2011 dulu merupakan keinginan beliau dan atas saran Pak Zainul Majdi, serta merupakan pula keinginan masyarakat Lombok. Sia saya persilakan. Lagipun saya kan tidak punya hak apa lagi? Kemampuan untuk menghalang-halangi. Saya berpendapat prasasti dan jejak sejarah seseorang dapat dihapus oleh manusia yang lain kapan saja dan dimana saja. Namun saya sangat yakin, catatan Allah SWT tidak akan pernah bisa dihapus. Tolong isu ini tidak perlu diributkan. Masih banyak yang harus dilakukan oleh negara dan kita semua. Utamanya bagaimana membuat rakyat kita makin ke depan makin sejahtera, kata SBY. Terlihat sangat baper kan? Atas respon SBY yang demikian, pengamat politik Lipi Wasisto Raharjo Jati tidak memungkiri bahwa SBY itu baper luar biasa. Bahkan dikatakan Wasisto, hal yang dilakukan SBY tersebut merupakan gejala post power syndrome. Lebih banyak keluar-keluar dan banyak membuat statement yang tidak penting. Seolah ingin mencari perhatian dan memberi kode pada kita. Hei, aku ini mantan presiden loh. Jangan cuekin aku. Kalau tidak, aku bakal mewek dan makin rewel. Dan itu pun juga tidak cuma ditunjukkan oleh SBY, tapi juga kader-kader Partai Mercy selama ini. Seperti Andi Arief dan kawan-kawan. Bagaimana menurut Anda?